Kak, mungkin kan ini yang lagi rame nih, kalau sempet mungkin ada masalah dengan manajemen yang lama. Itu sebenarnya ceritanya seperti apa sih, Kak? Kalau boleh meluruskan. Mana ya? Orangnya udah disana. Oh, tadi sempet ketemu. Enggak sih, enggak ada, enggak ketemu, yaudah ya. Ya, menurut aku, yaudah, gitu. Tapi ya, bagi aku sebenarnya sih enggak ada masalah, ya. Kalau dibilang masalah, enggak ada masalah. Cuman, ada beberapa netizen aja yang mengatakan, oh ini condong ke si A dan si B, gitu. Bahkan, oh si Nenai, ini, 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 ini. Bahkan ada yang menyampaikan seperti itu. Kita kan mendengarkan dari kalimat netizen, dan juga kalau misalkan kita nonton live apa-apa kan terlihat di beranda. Cuman, kita tidak pernah tahu itu penotasi bahasanya untuk siapa. Tapi, mungkin karena aku yang bakalan atau sensitif, jadi aku merasa itu lebih mampu. Udah, udah. Aku mediasi juga. Bahkan juga, maksudnya, sempat juga cek-cetan sama teman sebelah. Oh, sudah. Aku meluruskan bahwasannya aku juga tidak ada masalah, dan tidak pernah membenci. Tapi, mungkin ya, karena kita anak yang dekat, faktor jemburuk pasti ada. Ya kan? Cuman, yang aku mau jelaskan ke teman-teman, netizen semua, intinya nanti bakal ada satu nama yang bakal aku bongkar, yang harusnya bertanggung jawab atas kelebutan ini. Karena dia, ibaratnya, ngasih bukti-bukti, dan pancingan-pancingan, yang justru jatuhnya memprovokasi, memprovokasi antara kakak sama sebelah, antara sebelah sama kita. Yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya sebatasnya karena anak sayang, anak cemburu, gitu dong. Bersiap ini juga mediasi media chat? Aku yang kemarin chat-chat, karena kakak baca chat-chatnya. Oh, dirimu awal mulai yang duluan nge-chat atau gimana kamu lihat? Aku yang duluan chat, karena waktu itu ada program podcast, ceritanya program podcast, host-nya ini menghubungi. Tapi gak diangkat, akhirnya aku yang nge-chat, dan sebenarnya responnya baik. Sebenarnya respon dari sebelah juga baik, kok gak ada yang gimana-gimana. Kemarin mungkin ada keributan-keributan itu ya, karena lagi panas aja, mungkin kakak juga ada kekecewaan, mungkin sebelah pun punya kekecewaan. Tapi yang aku tahu di sini ada satu nama yang menunjukkan bukti sama kita. Tapi dari bahasanya, itu ada bentuk pancingan. Hasil mediasinya seperti apa? Rencana kemarin sih, pihak sebelah ngajak ke bentara. Cuma kalau, karena maksudnya kakak mungkin tau kan sisi emosinya dia kayak mana, kalian kan tau kan gimana, dia tuh udah mau ketemu bukan karena memisi mungkin tunggu dulu. Tunggu, tunggu momennya dulu. Karena gini, untuk bicara man-to-man ya, kasarannya. Bicara satu lawan satu kan gak harus berebut gitu. Sebenarnya pokoknya masalahnya kan beliau nih gitu kan. Jadi harus dengan beliau bukan dengan antek-anteknya gitu. Karena antek-anteknya itu bagi aku yang bisa menguang pori gitu. Berarti ini kan kemarin kan, mungkin kak Nen atau kak Boleh tau kan, kemarin kan sempat ada pertemuan dengan media juga, membawa lawyer juga. Respon kalian gimana sih artinya memangkah ada niatan untuk bertemu, untuk duduk bareng ini kan pernah-pernah seneng-seneng? Kalau lawyer aku gak tau ya itu, yang kalau masih-semasih itu. Waktu itu ada juga wartawan yang nanya aku. Kalau aku bilang sih, dengan keributan yang ada kemarin, kan aku rasa mungkin itu, ya misalkan yang sama kita ya, misalkan kalian anggaplah keributan itu sama bertahun. Aku rasa ya itu keributan yang biasa, dan sebenarnya semuanya sama-sama masih sayang. Kalau beliau sudah sampai mengeluarkan kata somasi itu, berarti beliau betul-betul bisa kini. Itu aja yang aku tau. Tapi kak mungkin keumungan dengan beliau gimana sih, adakah saya canggung gak sih dari ketemu? Canggung pasti lah. Canggung pasti lah, beliau pun pasti begitu kok. Canggung mah pasti, gak mungkin enggak. Karena kan maksudnya dengan bumbu-bumbu netizen, kan netizen kalian kan kan ada gila-gilanya kan. Ngebumbuin nanti disini, kenapa disini, kenapa gak bareng aja jadi masalah sama netizen. Kan netizen Indonesia tau sendiri, kalau gak ada keributan gak akan nonton. Makanya maunya ribut mulu. Kalau gak sekalian mau wacara bareng lu? Kalau kita sih, gak masalah. Berarti masih baik ya hubungannya. Insya Allah masih baik.